Nah langsung tes lagi kayak tadi, tadi ini tes total ya, nanti biar tahu bisa bergerak enggak ini atau pelat, pelat helikonya ini tidak macet ya, berfungsi apa tidak. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman, bertemu lagi di channel saya, Eric 1179. Kali ini saya akan berbagi tips atau mengulas tentang vakum adventure ya, atau biasa disebut vakum Delco. Ya ini vakum Delco ini fungsinya cukup vital juga ya, di dalam mobil. Kemarin ada beberapa kasus mobilnya teman-teman itu saat tanjakan itu kurang bertenaga, ya setelah dicek-cek ternyata vakum adventure atau vakum Delco-nya ini kurang berfungsi, jadi tenaganya itu kayak lemot gitu ya, kurang kuat. Dulu juga pernah ada kasus teman bengkel, cerita itu mobilnya ya gitu, kurang kuat gitu. Saat dipakai tenaganya kurang, ternyata sepilih dicek vakum Delco-nya ini tidak berfungsi. Nah kali ini saya mau berbagi tips cara untuk ngetes vakum Delco. Ngetesnya sekalian ya, kalau mungkin teman-teman yang sudah biasa itu ngetesnya disedot pakai selang, terus tuasnya yang di dalam ini kesedot, itu berarti berfungsi. Ya memang itu benar juga caranya, cuma di video kali ini akan saya ulas secara lengkap. Jadi saat ini dipakai atau ditancapkan di mesin, itu nanti bisa kesedot, terus juga ngecek angin saluran selang yang ke karburator ini ada usapannya kuat saat mesin dihidupkan, terus juga ngecek juga pelat dudukan platina ini ya, ini nanti bisa bergerak apa tidak saat vakum Delco-nya ini sudah berfungsi atau kesedot angin yang di karburator, yang dari karburator ya. Selanjutnya, nanti juga saya ini ya, saya berikan tips mungkin buat pemula cara untuk ngelepas vakum Delco ini, barangkali nanti lihat video ini, teman-teman ngecek vakum Delco-nya rusak, sekalian bisa dilepas atau diganti ya. Sebagai contoh saja, ini yang saya pegang ini Pak Delco distributor punya Suzuki Forza atau Katana, intinya sama Delco-Delco yang lain, mobil lain itu kurang lebih cara kerjanya sama ya, atau cara pasangnya tidak jauh beda-beda. Oke, langsung saja saya kasih tahu atau bagikan caranya untuk ngelepas vakum Delco ini juga ngetesnya. Oke, berikutnya saya kasih tahu caranya ngetes vakum Delco atau nyedot vakum Delco pakai selang ini ya, sekaligus nanti cara ngelepas vakum Delco-nya. Ini saya buka dulu, tutup Delco-nya. Dalamnya ada rotor saya lepas juga, biar kelihatan. Nah ini kelihatan, ini ada tuasnya vakum Delco yang nempel ke ini ya, pelat dudukan platina itu. Nanti kalau ini masih berfungsi, disedot, ini nanti akan gerak-gerak ya teman-teman. Langsung saja saya tancapkan. Ini kalau ngecek sebelum Delco dilepas ya begini ya, rata-rata umumnya teman-teman. Ya ini coba, langsung saya sedot. Ya, sedot. Kita beregan sini. Ya ini agak gerak, coba lagi. Ya bergerak ya teman-teman, tadi bergerak dikit. Ya mungkin cedotan saya juga kurang kuat. Atau mungkin ini, Ini kan juga, ini ya, platnya ini ada lagernya kecil-kecil ya. Itu nanti kalau masih bagus itu mutarnya ringan, kalau udah kaletan berat itu bisa nggak kuat bergerak meskipun vakumnya sudah berfungsi. Masih berfungsi maksudnya. Nah, selanjutnya saya kasih tahu caranya ngelepas vakumnya ya. Ini saya pakai alat ini. Ini kelihatan kan ada kancingannya kecil ya. Ya saya lepas dulu kancingannya. Ini ada lubangnya. Usahakan posisi begini. Ya, lepas ya. Jangan sampai jatuh ke dalam. Terus buka ini. Pangkon vakum gelkonya. Nah, terus ini diputer ya. Ya, puter-tarik. Nah, kalau ngetes pakum gelkonya saja mungkin kalau tidak nempel di plat, butuhkan platina mungkin lebih ringan ya, karena nggak ada barang. Ini saya cedot lagi. Ya, gitu. Ya, masih bergerak ya, teman-teman. Selanjutnya, saya bagikan cara ngetes ke mesin ya. Nanti bisa kelihatan sedotan angin yang di karburator saat mesin dinyalakan, saat kurang lebih RPM 2000 ke atas itu ada sedotan angin yang nggak dari karburator. biar lebih akurat ya. Ngetes di mobil teman-teman. Lanjut, ngetes ke mobilnya. Nah, selanjutnya, saya langsung tes ya ke selang yang terhubung ke karburator dan ke vakum gelkonya ini biar akurat juga mengetahui masih ada sedotan angin yang nggak ini dari karburator. Ini saya lepas dulu. Ini mesin sudah saya hidupkan ya. Mungkin untuk ngetes awal bisa teman-teman gas. Nah, ini tangan saya ini sudah kerasa ini ya. Sudah kerasa sedotan. Ini kurang lebih kalau tangan saya segini mungkin gas masih sekitar RPM 1800 sampai 2000 ini sudah kerasa ya. kalau di atasnya lagi kayak 3000 malah sedotannya semakin kencang. Ini sekarang saya tancapkan. Nah, ini enak kalau ngetes gini ya. Nggak perlu nyedot-nyedot pakai mulut. Nah, ini ya. Dilihat. Ya. Ini saya tahan. Saya lepas ke luar. Saya tahan. Kalau saya tahan masih kuat ini karetnya yang di dalam ini masih bagus ya. Tidak ada yang sobek. Kalau saya tahan terus dia keluar. Ya, berarti ada pengobosan di karet. Saya lepas. Ya. Keluar ya. jadi untuk yang pertama ini sedotan dari karburator angin yang nyedot dari karburator masih berfungsi ya. Ya, ini aman. Tinggal nanti saya pasang lagi ke bilko-nya terus dicek sekalian nanti bergerak nggak yang di pelat, di bukan platina itu ya. Ya, lanjut ke pemasangan lagi ya teman-teman. Ya, ini tutorialnya untuk pemasangan ya pemasangan sekalian. Masukkan lagi. Ini diputer ke atas dulu ya. Posisi ke atas ini lubangnya masuk terus belok. Ya, gampang ya. terus kancingannya ini dipasang. Jatuh ini. Agak pelan-pelan ya teman-teman. Posisinya kalau masang begini ya. Biar nanti kalau jatuh nggak masuk ke lubang yang ini. kalau sudah nancap sedikit dibantu ini pakai tank. Nah, nancap terus tinggal pasang ini lagi kondensornya ya ini kondensor sama dibukan pagumnya biar kuat. Nah, langsung tes lagi kayak tadi. Jadi ini tes total ya. Nanti biar tahu bisa bergerak nggak ini atau pelat pelat delko-nya ini tidak macet ya. Berfungsi apa tidak. Saya lepas yang di sini lagi. Saya tancapkan. Nah, ini ya yang perlu di amati ya. Ini saya gas lagi. Nah, ini ya teman-teman kalau sudah di tes seperti ini dan dipastikan bisa bergerak kalau dilepas kembali ya ini baru berfungsi total ya berfungsi semua baik vakum delko-nya terus selang selang anginnya ini selang yang terhubung ke karbu masih nyedot terus pelat piringan yang di yang di delko masih bergerak jadi tidak ada kemacetan. Ya, ini aman ini ya. Nanti kalau dipakai kalau tidak ada masalah yang lain kalau cuma keluarnya di vakum delko sama pelat delko atau yang angin yang dari karbator tidak tercedot nanti tenaganya jadi lebih kuat lagi ya. Oke, saya lepas sudah. Ya, ada tambahan sedikit buat teman-teman mungkin nanti apabila ada teman-teman yang ingin tes delko-nya kayak saya ini jadi kalau waktu melepas delko ini ada caranya ya teman-teman jangan asal cabut saja ada caranya ada di video di tutorial cara mencabut melepas dan memasang lagi delko distributor ya. Nanti kalau tidak tahu caranya nanti waktu menancapkan lagi delko-nya nanti mesin bisa tidak hidup ya. Ya itu saja tambahnya barangkali nanti ada yang ingin cabut delko-nya terus dites di mobil teman-teman yang lain ya untuk melihat secara jelas vakum delko-nya atau piringan platnya ini bisa bergerak tidak saat dipancapkan ke selang yang di karburator. Nah lanjut lanjut sini sekalian untuk tips perawatan ini biar tidak macet ya mungkin punya teman-teman barangkali ada yang pergerakannya kurang lancar atau mungkin ini perlu perawatan ya ini yang tempatnya lager ini ini saya kasih olinya mesin jahit ya biar tidak macet atau karoten nah mungkin penjelasan terakhir vakum delko itu kalau gampangnya itu atau teman-teman bengkel itu ngomongnya itu sebab apa untuk memajukan memajukan pengapian secara otomatis tergantung dari sedotan angin yang dari karburator yang terhubung ke RPM ya mengikuti RPM RPM mesin kalau RPMnya semakin tinggi sedotannya semakin kenceng kuat nah ini nanti bergerak yaitu fungsinya memajukan pengapian itu kurang lebih yang saya pelajari atau dari teman-teman bengkel juga itu fungsi vakum delko nya nah oke teman-teman itu tadi ulasan saya mulai dari tes vakum delko sampai tes di mesin semuanya ya semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan atau ada yang kurang pas penjelasannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi